Otomatis off sendiri Oke simak terus kawan-kawan Ya mungkin sebentar lagi dia akan off kawan-kawan Nah sudah off Nah jadi cara kerjanya seperti ini ya teman-teman ya Jadi fungsi LVD Dia akan mengotomatiskan off sendiri dan on sendiri Dengan settingan batas yang kita telah tentukan Ya jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sehat selalu dan sejahtera untuk sobat-sobat dan kawan-kawan semua Semoga kita semua dalam sehat selalu Jadi hari ini saya akan berbagi ya atau sharing Cara menyambung LVD atau Low Folds Disconnect yang disingkat LVD Jadi alatnya seperti ini ya Kecil Dan mempunyai relay 1 dan display digital Untuk membaca voltase Ya teman-teman Jadi fungsi alat ini untuk sebagai pembatas ya Pembatas Low Fold Disconnect Atau voltase yang sudah kita setting ya Jadi seumpamanya dari aki atau baterai kita setting 11V Maka jika voltasenya sudah turun dari 12V menjadi 11V Dia akan memutus koneksinya atau konektifnya Jadi aliran listrik terputus secara otomatis Dan akinya akan lebih awet atau tidak cepat rusak ya Karena terpuras habis voltasenya Dan jika memakai alat ini Dia akan otomatis Off sendiri Dengan settingan yang kita tentukan batas bawahnya Dan akan nyala sendiri atau on lagi Jika kita setting lagi di batas Seumpamanya 13V Jadi inverter akan hidup otomatis Oke kawan-kawan dan sobat-sobat Kita lanjut ya Jadi saya sudah siapkan aki ya Aki motor sebagai contoh saja Karena kecil akinya Dan sebuah inverter ya Inverter yang kecil juga Toughware ya Untuk menguji coba alat LPD-nya Dan satu lagi ini ya Yaitu charger Charger aki, cas aki Agar supaya voltasenya bisa naik Yang kita tentukan seumpamanya 13V Inverter akan otomatis hidup sendiri Oke kawan-kawan Kita lanjut Untuk Pembuatannya atau perakitannya ya LPD ini Ya sobat-sobat Kawan-kawan semua Jadi alatnya seperti ini ya LPD-nya ya Jadi ada V-in ya Nah sebelah sini V-in Nah ini V-in ya V-in itu jadi Power ya Yang kita hubungkan ke Aki atau baterai ya Nah ini V-innya ya Jadi sudah saya sambungkan Kabel biru plus Dan kabel hitam minus ya Nah disini ada tanda minus dan plus Disini Plus dan minus Supaya menghemat waktu Plusnya dari sini kawan-kawan ya Nah dari inverter Jadi inverter Plus minusnya sudah saya pasang ya Yang merah plus dan yang hitam minus Nah ini yang kabel plusnya Plusnya kita pasang langsung Sambung ke Output ya Output LPD ini Ya seperti ini kawan Langsung kita kencangkan kawan Jadi plusnya sudah terpasang Kita kencangkan Jadi plus kita pasang V-outnya kita pasang plus Yang mengarah ke inverter ini ya Oke lanjut Lantas kita hubungkan ya Ke aki ya Aki motor 12V Aki motor 12V Yang ini kawan-kawan Akinya Kita langsung Pasang plus minusnya ya Plus minusnya kita pasang yang Akinya Nah seperti ini ya Jadi minus ke Kutub minus ya Ya kayak ini dan plusnya Langsung disini kawan Ya Langsung hidup ya LPD nya Oke Langsung kita Pasang lagi Plus dari Minus dari inverter ya Ini ya kawan ya Ini inverternya minusnya Belum kita sambung ya Plusnya sudah ke output LPD dan minusnya langsung ke aki ya Ya seperti ini kawan Ya langsung minusnya Seperti itu Oke kawan-kawan Langsung kita Ini ada tombol ya Dua ya Kanan dan kiri Kita pencet Nah ini 12 ya 12 itu batas Kalau kita pencet sekali 12 itu batas Paling bawah ya Jadi bila aki ini mencapai 12V Dia turun mencapai 12V Akan Disconnect ya Nah inverternya akan Otomatis disconnect Jadi otomatis Mati inverternya Dan jika dia Mencapai Dalam charger nya Ini kan ada Satu ya Kita pencet Tombol yang satunya Ini Satu titik nol Berarti 12 tambah 1 Berarti dalam Voltase 12 tambah 1 13V Jika 13V Dia charging dengan Casan Atau dengan solar panel Mencapai 13V Otomatis inverter Akan hidup sendiri Nah disitulah Fungsi dari LVD Low Low Volt Disconnect Jadi Tujuannya Untuk Aki ini Supaya Terjaga Atau Terjaga Dari Sistem Low Disconnect nya Dan Di batas atasnya Jadi Aki akan Tahan lama ya Terpelihara Tidak terkuras Sampai habis Karena Aki jika terkuras Sampai habis Akan cepat rusak Sel-sel nya Oke kawan-kawan Kita lanjut terus ya Jadi Cara setting nya Ini saya akan Jelaskan ya Cara setting nya Seperti ini kawan Jadi Tombol yang pertama ini Yang ini Kita pencet Agak lama ya 5 detik Nah Setelah 5 detik Dia kedap-kedip Nah Pas kedap-kedip Kita pencet kiri Atau kanan Untuk menaikan Nah Contohnya Seperti ini Nah Ini Kita Pencet yang kiri Ini ya Nah Ini jadi 12,1 Ya 12,2 12,3 12,4 12,5 Tergantung Kita mau setting Berapa Batas bawahnya Oke Jadi kita Setting di 12 volt Pas ya Nah Ini buat Menguranginya Yang kanan Ya Tunggu beberapa detik Dia akan ke save Ya Ini save ya Dan batas Atasnya kita Setel ini Kalau kita pencet lama juga 5 detik Dia kedap-kedip Langsung Kita bisa Setting Nah Misalnya Nah misalnya 1,1 1,2 1,5 Atau bisa 2 volt Kita setting Di 1 volt Saja ya 1 ya Tambah 1 ya Nah Jadi Pengertiannya 12 Tambah 1 13 volt Berarti 13 volt Dia akan Otomatis Sambung Ya Kawan-kawan Kita lanjut Langsung tes ya Jadi ini inverter Dalam keadaan off ya Kita nyalakan Lampu tidak menyala ya Oke Langsung kita Tes Kawan-kawan Jadi Supaya Inverternya hidup ya Supaya Inverternya hidup Karena Batasnya hidup Dia di 13 volt ya 12 Tambah 1 13 volt Nanti kita akan Praktikan Cas Akinya Sampai batas 13 Apa dia Hidup otomatis Ya Kawan Langsung kita Tes ya Kita memakai Beban Lampu Sebagai contoh ya Kita colok Lampunya Ya Langsung Kita tes Yaitu Dengan Cas Aki ya Nah Ini kabel Merah Yang positif ya Langsung Kita sambungkan Ke Merah ya Positif Dan Negatifnya Kita Langsung Sambungkan Ke Negatif Aki Jadi dia Charging Sampai Batas 13 volt 13 volt Dia akan Hidup Otomatis Dia punya Inverter Oke Kawan Langsung Kita tes Jadi Seperti Ini Ya Kawan Jadi Seperti Ini Ini Menunjukkan 12,3 Dan 13 volt Nanti Dia akan Hidup Otomatis Dia punya Lampu Dan Inverter Oke Langsung Kita Cas Charger Cas Akinya Dan Kita Lihat Pergerakan Angka Disini Ya Kawan Dia akan Otomatis Dia akan Meng Mengotomatiskan Off Sendiri Dan On Sendiri Dengan Settingan Batas Yang kita Telah Tentukan Ya Oke Kawan-kawan Dan Sobat-sobat Semua Jadi Sharing Atau Berbaginya Sebagai LVD Low Fold Disconnect Sampai Sekian Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Semua Salam Sukses Dan Sehat Selalu Untuk Semuanya Terima Kasih Teman-teman Sampai 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 Sampai